mentari senja telah tenggelam hujan turun mulai terjatuh dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawir kunubana bil-Quran wazayin akhlaqana bil-Quran wazayinah minan nari bil-Quran wa adakhirna fi jannati bil-Quran Ya Allah terangilah hati kami dengan Al-Quran dan hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran dan selamatkanlah kami dari nerfu dengan Al-Quran dan masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan Al-Quran yang kami bahas setiap hari Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini saatnya kita masuk ke acara yang utama yaitu pembahasan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 113 pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Trisnawati dari kelas KMP sebelumnya saya akan menyampaikan Ustadz terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustadz sehat selalu Amin Amin Assalamualaikum Bu Trisnawati Assalamualaikum Bu Trisnawati Waalaikumsalam Ibu Baik Ditekuk sedikit perangkatnya Naikin sedikit perangkatnya Ditekuk Biar Ibu Betul lagi Jelas lagi Perangkatnya tekuk sedikit Keser ke Alhamdulillah Baik Ibu Trisnawati Kami selaku MC disini Mendukung Ibu untuk mengurai ayat dengan berpakaian kuning-kuning Sebelumnya saya menyampaikan dulu Pantun apa puisi nih Ustadz buat Bu Trisna Makan bubur di kota Maluku Minum sehat racikan jamu Selamat berjuang Bu Trisnawati Semoga muntas mengurai ayat Amin Kita serahkan kepada Bapak Ustadz Rizal dan Ibu Trisnawati Untuk mengurai ayat Silahkan Ustadz Sama-sama Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amabah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa nahnu ala 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 al Kemudian Allah memberikan kepada kita nimat iman, semoga dengan nimat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi orang-orang ini. Pagi ini juga Allah memberikan kepada kita nimat sehat badan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nimat panjang umur, semoga semua aktivitas kita yang terjalan di luar keserian kita bernilai ibadah mata Allah SWT. Bernafas kita, berjalan kita, melihat kita, semuanya nilai badan. Kemudian pada pagi yang sangat istimewa ini Allah masih memberikan kepada kita nimat bersama Al-Quran. Karena tidak semua orang Allah memberikan nimat bersama Al-Quran, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita termasuk di dalam. Semoga kita bisa mensyukurin semua nimat-limat Allah, dan kita dipanggil dengan panggilan yang sangat mesra sekali. Amdan syakur dan hamba yang disyukur. Selamat beri salam. Jangan lupa kita sampaikan kepada uswakim khasana kita, suri tua dan kita, Nabi Muhammad Muhammad S.A.W. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap telah nanti dia umilisah berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan sokannya kepada kita semuanya. Kemudian kita bersama beliau, masuk ke surganya Allah, dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Ujah kita apa? Apa alasnya kita? Alasnya kita, ujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai. Kita buktikan kita cintai kepada Allah, Rasul, dengan cintai Al-Quran. Baik Bapak-Ibu, pagi ini kita akan bawa surat Ma'idah, ayat 113. Kita bersama Bu Trisnawati. Assalamualaikum Bu Trisnawati. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Trisnawati di mana posisi ini? Di Jakarta. Di Jakarta, Bu ya. Jakartanya di mana? Di Manggarai. Oh, Manggarai. Alhamdulillah. Kapan masuk ke alasannya Bu Trisna? Saya sebenarnya dulu pernah masuk di November malam. Kemudian saya mengundurkan diri. Tapi kemudian Ustaz menghubungi saya. Kenapa kok? Apa sakit? Tapi memang saya mengundurkan diri. Tapi Ustaz bilang, Memang Ibu nggak takut masuk neraka. Iya, saya ingat kata-kata itu. Kalau itu Ibu masuk lagi ya. Terus Ustaz menempatkan saya di bulan Mei. Mei 2. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal Ibu Trisnawati masuk ke alasannya siapa yang ingat? Saya diajak sama Bu Rahmawati Malik. Oh, Alhamdulillah. Ibu guru juga dulu. Iya. Oke. Baik ya. Udah siap ayat 113 ini? Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, waktu dan tempat kami bersilai. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin. Waala alihi wa sahbihi ajamain. Ama ba'du. Robisrohli sodri wa yasirli amri. Uqdatamin lisani. Yafkohu kauli. Amin. Amin. Ya Rabbil alamin. Buya Asrizal yang saya hormati. Dan Ibu Bapak yang hadir di Zoom pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini bersama. Dengan tujuan yang sama adalah untuk mempelajari Al-Quran. Dalam makn ini adalah gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pelajaran ini ditemukan oleh Ustadz Asrizal. Selain yang dengan menemukan metode ini, juga beliau juga value sebagai pengajar dan pembimbing. Semoga Ustadz dan seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam mengajar beserta seluruh keluarga. Agar masih banyak teman-teman yang di sana dapat mengikuti gramatikal Al-Quran ini sehingga mereka semakin dapat mempertebal keimanannya. Imanan terhadap Allah SWT dan semakin mendekati Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satunya adalah sebagai penerang di alam kubur jika yang membaca, memahami, dan mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Al-Amin. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama tentunya kepada Buya yang telah memperkenalkan ilmu gramatikal ini pada saya. Sehingga saya sudah berusaha untuk mempelajarinya dengan baik. Walaupun dengan terbata-bata. Tapi saya berusaha untuk dapat memahaminya dan mengikutinya sampai hari ini. Juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru pembimbing di kelas KMP 23. Ada Unizur, ada Bunda Nur, ada Bunda Hodijah yang sangat gigih dan sangat semangat mengajarkan pelajaran ini kepada kita semua. Karena sebagai konsekuensinya kita harus, menurut Uni, bahwa kita harus bersama-sama satu kelas, bersama-sama bisa, bersama-sama berhasil. Unizur banyak sekali memberikan pelajaran dengan berbagai macam-macam teori, dengan segala kekuatan. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada dengan segala kekuatan untuk memajukan murid-muridnya. Sehingga dengan cara-cara yang dengan berwarna, melakukan warna, dengan pelajaran tambahan, melakukan warna, ada tulisan-tulisan, ada bunga-bunga, sehingga menjadi tertarik kita mempelajarinya. dan Bunda Nur dan Bunda Hodijah ini dengan suara yang lembut, yang menyejukkan hati. Ucapan selanjutnya adalah, terima kasih saya kepada pengurus kelas, yaitu Pak Andi, Ibu Rida, Ibu Afi, Ibu Yanti, Pak Hatta, Pak Sarip, yang selalu bersedia membantu dalam bentuk apapun. selalu siap, terutama dalam membuatan PPT dan mempersiapkan untuk mengurai ayat. Dan ucapan terima kasih pula, saya ucapkan kepada teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam kegiatan ini. Ada Ibu Atin, ada Ibu Rida, ada Ibu Yanti, ada Ibu Emi, ada Ibu Masayu yang telah banyak membantu saya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi, Bapak Budi, yang telah mempersiapkan dan merekam setiap acara. Sehingga kita dapat melihat berulang-ulang apa kesalahan kita dan apa yang harus diperbaiki. Hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya akan memulai mengurai surat Al-Ma'idah ayat 113. Ayatnya akan saya bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Ma'idah ayat 113. Surat Al-Ma'idah ayat 113. Dapat dipenggal menjadi 21 penggalan. Akan saya sebutkan penggalan-penggalan dari ayat Al-Ma'idah. Penggalan satu, kolu. Penggalan dua, nuridu. Penggalan tiga, nakulu. Nakula. Penggalan keempat, min. Penggalan keenam, hak. Penggalan ketujuh, wak. Penggalan kedelapan, tajmainna. Penggalan kesembilan, puluh, buna. Penggalan kesepuluh, wak. Penggalan kesebelas, nak lama. Penggalan kedua belas, an. Penggalan ketiga belas, pot. Penggalan keempat belas, sodak ta. Penggalan kelima belas, na. Penggalan keenam belas, wak. Penggalan ketujuh belas, nakuna. Penggalan kedelapan belas, alai. Penggalan kesembilan belas, hak. Penggalan kedua puluh, mina. Penggalan terakhir, dua puluh satu, as-sahidina. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akan menguraikan masing-masing penggalannya. Penggalan pertama, kolu. Bentuknya adalah KKL. Ciri-cirinya ada waw sukun alif di akhir kata. Pelaku, hum. Akar kata, ko'wala. Pola, fa'ala. Di sini berlaku kaedah 1.2 akarsya. Huruf sia. Yang bunyinya, dalam akar kata, huruf waw dan yak, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga ko'wala dibaca menjadi ko'wala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 360. Yang artinya, mereka telah berkata. Penggalan kedua, nuridu. Bentuknya adalah KKSAD. Ciri-cirinya ada nu di awal kata, dan ada doma di akhir kata. Pelakunya, nahnu. Akar katanya, rawada. Polanya, af'ala. Di sini berlaku kaedah sia 1.5. Dalam KKSAD, kuruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan juga berlaku kaedah sia 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan huruf ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga bunyi, rawada berubah dibaca menjadi roda. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 149. Yang artinya, kami akan menghendaki. Penggalan selanjutnya tiga, an, merupakan huruf bermakna yang juga sekaligus dapat memfatahkan baris akhir kata kerja. Yang artinya, agar. Penggalan selanjutnya adalah penggalan empat. Nakulah. Bentuknya adalah KKSAD. Aslinya, nakulah. Karena diawalian di depannya, maka nakulah berubah menjadi nakulah. Ciri-ciri KKSAD-nya ada na di awal kata dan ada doma di akhir kata. Pelakunya adalah nahnu. Akar katanya akala. Polanya paala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 46. Artinya, kami akan makan. Penggalan kelima, min. Merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan keenam, ha. Merupakan kata ganti yang artinya nyak. Penggalan ketujuh, wa. Merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedelapan, tat ma'inna. Bentuknya adalah KKSAD. Aslinya, tat ma'innu. Karena diawali dengan an di depan, maka berubah menjadi tat ma'inna. Ciri-cirinya, ada ta di awal kata dan ada doma di akhir kata. Pelakunya, hiya. Akar katanya, tom'ana. Polanya adalah if-alala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 240. Artinya, dia akan menenteramkan. Penggalan selanjutnya, penggalan ke sembilan. Kulubuna. Bentuknya adalah KBM. Ciri-ciri, kata benda pertama tidak memiliki alif lam dan tanwin. Penggalan kedua merupakan kata ganti. Kulubuna berdiri dari dua bagian. Na yang merupakan kata ganti yang artinya kami. Dan kulubun dan kulubu. Kulubu merupakan KBKK subyek jama. Ini merupakan subyek dari kata tat ma'inna. Kulubu aslinya adalah kulubun. Karena bermajemuk, dia berubah menjadi kulubu. Ciri-ciri KB-nya ada doma tain. Sedangkan jama'nya sesuai dengan kamus. Akar katanya adalah kolaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah kolbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jama'nya fa'ulun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 353 yang artinya hati-hati. Maka arti KBM seluruhnya adalah hati-hati kami. Penggalan ke-10 wa' merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-11, nak lama. Bentuknya adalah KKSAD. Aslinya nak lamu. Karena di awalian di depannya, dia berubah menjadi nak lama. Ciri-ciri KKSAD-nya adalah ada nak di awal kata. Dan ada doma di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya alima. Polanya adalah fa'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya, kami akan mengetahui. Penggalan ke-12, an. Merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan yang dapat memfatahkan baris akhir kata kerja. Yang artinya bahwa. Penggalan ke-13, kot. Merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-14. Penggalan ke-14, sodak, ta. Bentuknya adalah KKL. Ciri-cirinya ada ta di akhir kata. Pelakunya anta. Akar katanya sodako. Polanya fa'ala. Ada pada kamus Munawir halaman 770. Yang artinya, engkau telah berkata benar. Penggalan ke-15, na. Merupakan kata ganti yang artinya kami. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-16, wa. Merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-17, nakuna. Nakuna. Bentuknya adalah KKSAD. Aslinya adalah nakunu. Karena diawali dengan an di depan, maka dia berubah menjadi nakuna. Ciri-ciri KKSAD-nya ada na di awal kata, dan ada doma di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya, kawana. Polanya adalah fa'ala. Di sini berlaku kaedah siap poin 5, yang artinya, dalam KKSAD, kuruf siap di tengah berubah kembali menjadi aslinya. Dan berlaku poin yang kedua, berlaku kaedah siap 1, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan huruf ya di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Sehingga kata, kawana, tak dibaca menjadi kana. Ada pada kamus Mahmud Yunus, halaman 386, yang artinya, kami adalah. penggalan selanjutnya, alai, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan selanjutnya adalah ha, merupakan kata ganti, yang artinya nya. Penggalan ke-20, mina, merupakan huruf jar. Aslinya, min. Karena bertemu dengan alif lam, dan keduanya sukun, sehingga tidak dapat dibaca, maka nun di berik harokat fatha, sehingga menjadi mina. Artinya, dari. Penggalan terakhir, penggalan ke-21, as-sahidina. Bentuknya adalah, KBPA, objek jama. ciri-ciri KB, memiliki alif lam, dan huruf jar, sedangkan, ciri-ciri PA-nya, huruf pertama akar kata, memiliki fatha panjang. Sedangkan, huruf kedua akar kata, berharokat kasrah. KBPA, ciri-ciri objek jama, ina. Akar katanya, sahida. Pola kata kerjanya, fa'ala. Kata benda tunggalnya, sahidun. Pola kata benda tunggalnya, failun. Pola kata benda jama, fa'ala. Wa'ilina. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 206, yang artinya, orang-orang yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan saya bacakan. saya bacakan arti keseluruhan dari ayat Al-Ma'idah 113. Mereka berkata, kami akan memakannya, agar hati kami merasa tentram, dan agar kami mengetahui, bahwa sungguh engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami adalah termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Burut Desnawati? Setengah lega, Ustaz. Ini tadi, saya lihat tanggal 7 Mei 2023, saya WIB. Apa mendukung diri, Bu? Apa mendukung diri dari sorga? Mudah-mudahan bisa istiqomah, Bu Trisnawati, ya. Insya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah. Mas, ya. Sekarang, Bu, keinginan cari-ari apa, Bu Trisnawati? Saya? Kalau hari-ari nggak ada biasa aja, cuma mungkin ikut ngaji, dan ikut ini 3 hari. Dulu guru juga, ya? Siapa? Dulu, Bu, guru juga? Iya, guru saya. Tapi udah 9 tahun yang lalu saya pensiun. Dulu ngajar apa, Bu? Kimia, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bu Trisnawati. Syukuran, ya. Makasih. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Tadi surat Al-Ma'idah, ayat 13. Mas, saya tambah dikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alu. Alu. Bapak-bapak, Ibu sudah tahu ya. Biasa, nih. Alu. Alakul na. Alu. Mereka telah berkata. Ini sambungannya, ayat sebetulnya. Pada saatnya dia minta kepada Nabi Isa, orang-orang wariun itu, minta diturunkan makanan dari surga. Alu. Mereka berkata. Nuridu kami menginginkan. Nuridu, ya. Anak gula. Bawasanya kami akan makan minha. Makanan dari selagi tadi, ya. Kemudian, palasan mereka. Dan agar hati-hati kami tentram. Jadi hati kami itu tentram dengan makan, makanan dari surga tadi. Kemudian, wana'lama. Dan kami mengetahui, An-kodah, sadak tanah. Bawasanya, Engkau benar-benar berbuat benar. Pada kami. Engkau berkata benar. Jadi janji Nabi Isa benar. Jadi kalau kau turunkan makanan dari surga itu, berarti benar. Bangin, benar. Sadak tanah, wana'kuna. Dan kami akan alaiha, jadi alaiha pesnya, minashya. Orang-orang yang menyaksikan. Menyaksikan kebenaran. Saya tadi, ya. Kemikian, Bapak-Ibu semuanya. Surat Al-Ma'idah D.P. 113. Yang sebuahkan oleh Bukh Kisnawati. Bung Tas, Buya. 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 Al-Quran. Baik, Bapak-Ibu. Tidak ada gading yang tar-tang. Setiap manusia, tempat kilat dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang benar semua. Dan itu, kami maaf-maaf kalau ada kata-kata, ucapan, ataupun uran-uran tadi yang mungkin salah. Ataupun tak. Mereka maaf-mereka. Bukan kami memahaskan sebesarnya. Dan kalau benar, itu semata-mata datang kembalian sebuah notalah dan tujuh dari awal kepada kita semua. Demikian, Bapak-Ibu semuanya. Kembalikan kepada Pusutra Yati sebagai moderator untuk melanjutkan atas ini. Silahkan, Bapak-Ibu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Bapak-Istaz yang telah mengurai ayat. Dan kepada Ibu Trisnawati yang telah mengurai ayat secara komatikal. Muntas ya, Ibu. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.